Intro Masakan bebek atau ayam penyet dan kawan-kawan siapa yang tidak kenal? Nah di Surabaya ada penjual olahan penyet 24 jam. Setiap menu dan sambalnya dibuat sesuai dengan pesanan. Waduh bagaimana mengerjakannya? Berikut sehari menjadi penjual olahan penyet 24 jam. Ayam-ayam, awas ya kalau ketemu Bu Dewi, bisa. Berlabel penyetan padin, usaha kuliner yang memadukan lauk dengan sambal ini buka selama 24 jam. Bertempat di kawasan kerangan Surabaya, Jawa Timur, resto ini jelas menyediakan bebek serta ayam khas Surabaya sebagai lauk utamanya. Buka selama 24 jam, jadwal pekerjanya pun dibagi 3 sip. Termasuk untuk memasak dan berbelanja yang harus siap dilakukan setiap saat, jika bahan habis. Kali ini saya membantu pembeli usaha ini Dewi Ahmad berbelanja bahan-bahannya di pasar. Wah udah dapet semua nih Bu ya, belanjaan, tomat, terong, cabai rawit, cabai merah, komplet udah Bu ya? Dapet semua, udah jeruk. Oh iya enggak, jeruk juga ya Bu ya, saya enggak masuk dulu sini. Ini Bu ya, kalau jadi pengusaha, penyetan, 24 jam itu tetap harus belanja sendiri Bu? Iya, karena bisa mencari yang bagus, yang baik. Dan kita kalau mutunya bagus, baik, kualitasnya juga baik. Bu, mutunya bagus, kualitasnya juga bagus. Dari awal, dari bahannya ya. Oke Bu kita masukkan, semangat. Iya, Dewi Ahmad seorang pemilik memilih untuk berbelanja sendiri untuk memperoleh hasil terbaik. Sampai kita Bu. Alhamdulillah, udah sampai ya Bu. Alhamdulillah, udah sampai ya Bu ya. Sekarang kita akan putin ya Bu. Semangat. Tomat dulu. Perjuangan dilanjutkan dengan mengangkut barang belanjaan. Bintangnya Bu, bebek sama ayam, berapa kilo sehari? Bebeknya 50, ayamnya sampai 100. 50 ekor apa 50 kilo Bu? 50 ekor. Wih, bebeknya 50 ekor. Ayamnya 70 sampai 100. Ekor apa kilo Bu? Ekor semua, enggak ada kilo. Ayamnya sampai 100 ekor sehari. Ayam-ayam, awas ya kalau ketemu Bu Dewi, bisa. Ya Bu, kita mulai ya masaknya ya. Ya. Lanjut, siapkan bahan utama. Saya dapat ilmu baru nih, cara memotong bebek agar tidak berbau apa. Jadi bebek-bebek yang enak itu, awalnya lucu seperti ini. Ini dipotong-potong ya Bu ya? Iya. Atau dimakan satu gini? Enggak. Dipotong gimana Bu, motongnya? Ditebas satu kali. Tebas satu kali, oh maksudnya satu kali tebasan sudah harus terputus ya? Utus. Allahu Akbar. Bebek yang lucu, sabar ya. Diambil utus sama hatinya. Diambil utus, ngek. Uh, masnya kalau ini enak banget ya Bu ya? Sudah ahlinya ya? Sudah terlatih dia. Sudah terlatih. Allahu Akbar. Aduh, 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 aduh. Jangan marah-marah mas. Oke. Ya silahkan, Mbak Bida ambil. Saya? Saya yang motong? Iya. Saya yang motong. Saya yang motong aja nih Mas. Ntar kelaru menceng-menceng Bu ya. Saya motong, saya motong. Saya motong. Wow, lo akbar. Kita beralih ke pengolahan. Ayo Mbak Bida, silahkan ambil minyak. Ini Bu, memasukkan bumbunya. Iya, dua, dua, dua cantik. Dua gayung ya. Dua cantik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, indahnya. Aromanya yang wangi bumbunya. Iya. Iya. Iya, tuh ya. Iya. 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 Oke. 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 Bahan yang digunakan adalah bumbu ungkep yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, daging bebek diungkep selama 2 hingga 4 jam. Agar meresap, jangan lupa diaduk ya. Kalau sudah matang, waktunya bebek-bebek ini disimpan sekaligus dipacang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sudah matang. Ya. Siap, tidak jangan. Gigi. Bahan utama sudah siap. Tapi ada bahan penting yang tidak boleh ketinggalan. Ini dia, sambal beserta lalapan. Nah, yang jadi ciri khas Padin 24 jam adalah setiap porsi dibuatkan sambal sendiri. Wah, satu pelanggan, satu sambal. Gempor enggak ya? Tidak hanya itu, level pedas sambal bisa dipesan sesuai dengan selera. Waduh, ketika harga cabai sedang melangit, bagaimana ya? Wah, nih. Bu, ini jadi per pelanggan satu cobek sambalnya sendiri. Iya, itu free dari ikan. Jadi per lauk itu satu cobek sambalnya sendiri. Artinya satu pelanggan yang muluk, satu kali muluk ini, Bu. Iya. Kalau pelanggannya sehari kan ratusan. Ini enggak capek ini? Iya, enggak, Mbak. Sudah kerjaannya kah gimana lagi ya? Komitmennya gitu ya, Bu. Ya, ada delapan macam sambal ulek di resto ini. Sambal komat, pencet, korek, bawang, ijo, bajak, rawit, hingga korek basah. Tinggal diantar ke pelanggan. Kualitas kebersihan, rasa, dan hingga tingkat kepedasan yang terjaga menjadikan resto ini salah satu tujuan pembeli dari berbagai daerah. Kulinernya kebetulan kami dapatnya dari grab ya, bahwa di sini katanya makanannya enak, sambalnya macam-macam bisa request. Dari sambal yang kurang pedas, dari yang pedas bisa kita request. Meski terlihat banyak pelanggan dan buka 24 jam, usaha yang mempekerjakan 30 karyawan ini pun sempat berada di titik terendah di tengah pandemi. Menyiapkan, mengolah hingga menyajikan, sudah selesai saya lakukan. Tidak lengkap nih kalau saya tidak ikut cicipi. Benar-benar kenikmatan yang hakiki, double nikmatannya, ini sampai gobyos ya. Yang pertama, kita benar-benar merasakan kenikmatan belajar sehari menjadi penjual bebek, penyetan bebek 24 jam. Itu benar-benar ilmu yang luar biasa. Yang kedua, menikmati bebeknya, subhanallah, surga, dunia. Menikmatinya. Berawal dari pedagang kaki lima pada 1989 atau 33 tahun lalu, kerja keras Dewi menunjukkan hasil. Termasuk, bangkit kembali sesudah terpuruk akibat pandemi. Ya, usaha kulinernya ini pun memberi sumbang sih bagi pergerakan perekonomian. Wida Subianto, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.